BAM! Kaki hitam besar dan tinju disa bertabrakan dengan keras di udara. Di udara, kaki hitam besar itu menginjak tangan hitam besar itu dan memadamkannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Di udara, raungan marah disa terdengar satu demi satu. Tubuh disa terus melayang ke udara. Setelah itu, gelombang energi yang kuat meledak di udara. Energi hitam dan dahsyat mengamuk dan menyelimuti langit, melahap sosok-sosok yang bertarung di udara. Si Feng masih mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, dia secara bertahap memahami niat jahat, hui. Setelah itu, cahaya perak menyala di tangan kiri si Feng. Sebuah sabit perak muncul di tangan kirinya dan dipegang erat oleh si Feng. BAM! Ledakan lain datang dari langit. Setelah itu, si Feng melihat sosok hitam jatuh dari energi kekerasan. Sosok itu adalah disa. Saat ini, disa terlihat sangat menyedihkan. Seolah-olah dia telah dipukuli. Tuan, hati-hati. Saat disa terjatuh, dia bahkan tidak peduli dengan lukanya. Dia berbalik dan meneriaki si Feng dengan suara penuh kesetiaan. Kaka, kaka. Oh. Mendengar suara disa, wajah si Feng menjadi tenang. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah itu, sabit perak di tangan si Feng terbang menuju disa, yang jatuh dari langit. Menguasai. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat bahwa dia telah melancarkan serangan terhadap dirinya sendiri, wajah disa dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Melihat disa, bibir si Feng melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berkata, Memanggil saya guru, Anda pasti suka memanggil saya guru. Kamu juga sangat setia. Andai saja teman kecilku bisa begitu setia. Saat si Feng selesai berbicara dan sabit perak hendak mengenai disa, tubuh disa yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara. Wajah disa berubah. Keterkejutan dan ketakutan di wajahnya menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh senyuman dingin. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui diriku secepat ini. Segera setelah itu, cahaya hitam muncul di belakang disa. Si Feng melihatnya dengan jelas. Itu tampak seperti kail kalajengking hitam berbisa. Setelah kait hitam beracun muncul, tiba-tiba ia mengayun ke arah sabit perak yang terbang ke arahnya. Dengan keras, kait hitam beracun itu tiba-tiba menghantam sabit perak. Si Feng, yang berada di bawah, segera merasakan bahwa kekuatan sabit perak telah disebarkan oleh kait beracun. Kekuatan kait beracun sebenarnya mencapai tingkat kaisar bela diri bintang 1. Mati. Kemudian, kait beracun itu berayun lagi, dan bayangan besar kait beracun muncul di atas kepala si Feng. Kemudian, itu menimpas si Feng. Makhluk jahat, kurang ajar, Anda benar-benar berani menipu saya. Tepat pada saat ini, auman marah kaisar mayat bergema di langit. Lalu, sosok disa muncul. Seperti kilat hitam, dia bergegas turun dengan marah. Kemudian, tinju disa menghantam bayangan besar kait beracun itu. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Bayangan kait beracun yang baru saja muncul dihancurkan oleh pukulan disa. Ketika dia melihat disa bergegas turun dengan marah, si Feng tahu bahwa ini adalah disa yang asli. Disa tidak hanya menghancurkan bayangan kait beracun dengan tinjunya saat dia muncul, tetapi yang lebih penting, si Feng telah menandatangani kontraktuan pelayan dengannya. Secara alami, dia bisa membedakan disa yang asli dan palsu dalam sekejap. Berengsek. Berengsek. Di tengah si Feng dan disa, disa palsu penuh amarah. Wajahnya garang dan garang saat dia melompat. Sedikit lagi. Sedikit lagi dan aku akan terjebak dalam si idiot itu. Lalu, aku bisa membunuh salah satu dari mereka. Mati untukku. Disa terbang ke bawah dan mendekati disa palsu. Ketika dia mendengar bahwa orang tercela itu tidak hanya berubah wujud, tetapi juga menipunya dan menjebaknya di langit. Sekarang, dia bahkan menyebutnya idiot. Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan meninju disa palsu itu dengan marah. Lain kali, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ah, ah, disa palsu itu berteriak dengan dingin. Kemudian, tinju disa mendarat di kepala disa palsu. Namun, saat tinju disa mendarat di kepala yang terlihat persis seperti dirinya, tinjunya tiba-tiba menembus kepala pihak lain. Ekspresi disa berubah drastis. Ini, sebenarnya adalah sosok ilusi. Disa palsu dalam sosok ilusi meringkup di sudut mulutnya. Ada senyuman mengejek dan menghina di wajahnya. Kemudian, sosok ilusi itu perlahan menghilang di kehampaan. Pada saat ini, si Feng berteriak pada disa di langit, gunakan kekuatanmu untuk mengguncang area ini. Benda tadi pastilah disa yang asli. Dia hanya menggunakan teknik ilusinya untuk melarikan diri. Dia seharusnya masih berada di sini. Daerah itu dan tidak jauh. Ha, setelah mendengar kata-kata si Feng, disa tidak ragu lagi. Lalu, dia meninju dengan keras. Bayangan hitam dari tinjunya memenuhi seluruh void dalam sekejap. Baru saja, si Feng juga menelan sejumlah besar pil ramuan untuk memulihkan energi aslinya. Dia telah mengisi kembali energi di tubuhnya yang telah dia gunakan saat dia mengayunkan sabit perak. Kemudian, nyala api merah mulai menyapu seluruh area. Lautan api besar berwarna merah darah langsung muncul di area tersebut. Di sana, brengsek, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Lautan api berwarna merah darah membakar daerah itu. Seketika, si Feng merasakan kehadiran, disa, di lautan api. Sambil berpikir, si Feng mengirim disa terbang ke langit tak terkendali. Dia menembus lapisan lautan api berwarna merah darah dan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Lalu, dia meninju lautan api dengan keras. Ledakan, energi kekerasan meledak di tempat disa meninju. Di bawah energi yang kuat, lautan api tempat disa mulai berputar dan berputar. Itu membentuk pusaran api besar berwarna merah darah. Ah! Kemudian, tangisan menyakitkan dan tragis terdengar di depan disa. Kemudian, si Feng mengendalikan disa lagi. Tangan hitam pekat itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih void. Berangkat! Lepaskan saya! Lepaskan saya! Saya adalah Tuanmu! Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda mencoba memberontak? Sosok berwarna merah darah perlahan muncul di tangan disa. Sosok yang muncul persis seperti si Feng. Melihat sosok di tangan disa yang telah berubah menjadi dirinya, si Feng memandangnya dengan dingin. Bajingan ini telah ditangkap oleh disa dan berubah menjadi dirinya sendiri untuk menipu disa. Kuasai adikmu! Melihat dirinya berjuang di tangan disa, si Feng berteriak dengan dingin. Kemudian, dia mengendalikan disa untuk mengepalkan tangan kirinya. Dia meninju kepala, benda itu. 632 Ah ah! Anda memukul saya! Beraninya kamu memukulku! Beraninya kamu memukul Tuanmu! Si Feng yang berada di tangan disa masih bertingkah seperti orang sungguhan setelah dipukul lagi oleh disa. Dia berteriak dengan marah pada disa. Disa dan si Feng memiliki kontrak Tuan Pelayan. Dia pasti tahu bahwa makhluk jahat di tangannya ini palsu. Disa menatap wajah yang sudah lama ingin dia pukul dan meraung ke arahnya. Pada saat ini, sebelum si Feng bisa mengendalikannya, Disa mengangkat tangan kirinya lagi dan meninju wajahnya lagi dan lagi. Bam! 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 Saat dia meninju wajahnya, Disa langsung merasakan kepuasan di sekujur tubuhnya. Kemarahan yang telah lama terpendam di dalam hatinya dilepaskan pada saat ini. Si Feng, yang berada di bawah, menggerakkan pikirannya lagi. Api berwarna merah darah yang membakar langit dan bumi segera mengalir kembali ke arahnya dari segala arah. Dengan sangat cepat, semua api memasuki tubuhnya. Setelah itu, si Feng bergerak dan melesat ke atas. Dengan sangat cepat, dia berada di samping disa. Dia melihat ke arah, Hui, yang telah berubah menjadi dirinya dengan ekspresi mengejek. Hancurkan dia, ayo naik ke tingkat ke sembilan dan lihat. Si Feng melihat ke arah, dia, yang telah dipukuli hingga dalam keadaan menyesal dan berkata. Pada saat ini, si Feng telah menemukan bahwa, Hui, telah kehilangan kemampuannya untuk melawan ketika disa mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu. Kalau tidak, keadaannya tidak akan menyedihkan seperti yang sekarang dipegang di tangan disa. Kemudian, disa mengangkat tangan kirinya lagi dan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, mata, Hui, terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan. Ia mengeluarkan raungan enggan, tidak. Bam, pukulan disa yang ganas dan kuat mendarat di kepala bi, yang telah berubah menjadi si Feng. Seketika kepala bi meledak seperti semangka. Namun, adegan berdarah itu hanya muncul sesaat. Perlahan-lahan, kepala yang meledak dan tubuh tanpa kepala menghilang ke udara dan menghilang. Setelah hilangnya tubuh, langit dan bumi berubah drastis. Tanah di bawahnya menghilang dan begitu pula kehampaannya. Seketika, si Feng dan disa tiba di kehampaan ungu yang tak terbatas. Apakah ini tampilan asli dari level ke-8? Langit dan bumi diubah oleh kekuatan Hui. Melihat kehampaan ungu yang tak terbatas, si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, sebuah suara yang kuat dan acuh tak acuh terdengar di benak si Feng. Kamu telah melewati tingkat ke-8. Apakah kamu ingin memasuki tingkat tertinggi pagoda surga bela diri, tingkat ke-9? Suara ini sama dengan yang terdengar ketika si Feng melewati tingkat ke-7. Kali ini, si Feng tidak ragu-ragu dan berkata, Iya. Saat si Feng selesai berbicara, cahaya ungu muncul dari tubuh si Feng dan disa dan mereka menghilang dari ruang ungu. Di istana bawah tanah di luar pagoda surga bela diri. Saat ini, istana bawah tanah sedang gempar. Banyak orang tua berseru tidak percaya. Seruan mereka bergema di istana bawah tanah. 12 pasang mata tertuju pada pagoda surga bela diri. Pada saat ini, tingkat tertinggi pagoda surga bela diri, tingkat ke-9, telah menyala dengan cahaya ungu yang sangat menyelaukan. Pada saat ini, seorang barang antik tua berseru, tingkat ke-9. Tingkat ke-9, cahaya ungu dari pagoda surga bela diri tingkat ke-9 telah menyala. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat tingkat ke-9 menyala dalam hidup saya. Mendesah. Namun, barang antik tua lainnya menghela nafas dan berkata, Sayang sekali keajaiban yang menerangi pagoda surga bela diri tingkat ke-9 bukan dari keluarga Lan. Nama belakangnya bukan Lan. Jadi bagaimana jika nama belakangnya bukan Lan? Anak ajaib ini dipilih dari kontes Lan Yuan untuk dijadikan pasangan. Dia adalah pangeran permaisuri kerajaan kabut langit kita saat ini. Apa perbedaan antara dia dan keluarga Lan? Satu lagi barang antik tua ditambahkan. Sungguh keajaiban. Sungguh ajaib. Dengan adanya dia, hari kemakmuran keluarga Lan kita mungkin akan tiba. Saat dia keluar, kita akan mendapat bantuan besar dalam menghadapi iblis jahat di bawah metrai. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia, dia harus mati. Barang antik tua yang sebelumnya berdebat dengan Lan Yuan dengan muram melihat ke tingkat ke-9 pagoda bela diri surgawi dan berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Dia sudah memutuskan untuk membunuh si Feng. Mendesah. Melihat pagoda surga bela diri tingkat 9, Lan Yuan, yang tampaknya paling bersemangat di mata orang lain, menghela nafas pelan. Jadi pemuda ini sebenarnya sangat menantang surga. Tidak heran bahkan pangeran permaisuri kerajaan kabut langit kita, Linglong kita, tidak menyukainya. Hanya saja, ini sulit bagi putriku. Baru kemarin, keluargalan melihat putri mereka Linglong di istana lagi. Mereka mendapati wajah putri mereka menjadi semakin kuyuh. Itu disebabkan oleh kerinduan. Jika anak ajaib seperti itu menikahi Linglong dan menjadi menantuku, permaisuri kerajaan kabut langit, memperluas wilayah kami untukku, itu akan menjadi. Betapa hebatnya hal itu. Pagoda surga bela diri tingkat ke-9. Di dasar gunung ungu besar yang puncaknya tidak terlihat, dua berkas cahaya ungu bersinar. Si Feng dan Disa telah tiba. Begitu mereka memasuki tingkat ke-9, kekuatan misterius yang agung dan familiar melonjak dengan liar menuju Si Feng. Merasakan pergerakan di ruang sekitar dan kekuatan misterius, Si Feng dengan cepat mengaktifkan keterampilan dunia bawah Jiu Yu untuk menyerapnya. Dengan sangat cepat, setelah menyerap kekuatan misterius yang agung, cahaya putih melintas di tubuh Si Feng. Memasuki, dia telah naik pangkat, dia telah naik peringkatnya lagi. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah maju dari alam petapa bela diri bintang 6 ke alam petapa bela diri bintang 7. Ini, ini terlalu cepat. Bukankah ini terlalu cepat? Baginya, maju dalam marsial dao seperti makan beberapa kali. Ini, apakah dia masih makhluk hidup di benua Tianheng kita? Disa, yang berada di samping Si Feng, melihat bahwa Si Feng telah naik pangkat lagi. Disa sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika orang ini terus naik pangkat dengan kecepatan secepat itu, dia akan menjadi lebih kuat. Dengan kecepatan ini, akan sangat mudah baginya untuk memasuki alam kaisar bela diri di masa depan. Disa mengingat masa lalu. Saat itu, dia hanyalah yin kors kecil yang lemah. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, selangkah demi selangkah, setelah jangka waktu yang lama, dia akhirnya menjadi kaisar mayat. Dibandingkan dengan Si Feng, Disa mengingat masa lalunya dan kesulitan yang dia lalui. Hati Disa dipenuhi dengan kepahitan. Setelah menyerap kekuatan misterius yang agung, Si Feng, yang telah maju ke alam petapa bela diri bintang tujuh, perlahan membuka matanya. Segera setelah itu, Si Feng dengan keras melayangkan pukulan ke depannya. Ledakan. Saat pukulannya meledak, Si Feng menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sejak dia menggunakan sabit perak untuk membunuh naga jahat di tingkat ketujuh, tubuh fisiknya telah maju ke alam Marsial Sage. Setelah menyerap kekuatan misterius pagoda surgawi bela diri, kekuatan tubuh fisiknya meningkat sangat lambat. Sebelumnya, dia telah melahap kekuatan misterius di tingkat ke-8. Baru saja, dia telah melahap kekuatan misterius di tingkat ke-9. Sekarang, kekuatan tubuh fisiknya hanya berada di alam petapa bela diri bintang 2. 633 Setelah merasakan kekuatan barunya untuk beberapa saat, Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung ungu besar di depannya. Dia bertanya-tanya ujian seperti apa yang menunggunya. Ujian level terakhir akan luar biasa. Biarkan aku naik dan melihat gunung hantu ini. Saat ini, Disa, yang berada di samping Si Feng, berkata. Dia akan bergerak dan menerobos ke langit. Namun, Disa tidak bergerak. Sebaliknya, dia tampak kaget dan berkata kepada Si Feng, Aku akan naik ke langit, tapi aku ditekan oleh suatu kekuatan. Sulit untuk menembus langit. Apakah ini berarti kita harus mendaki? Si Feng bergumam sambil melihat ke arah gunung ungu yang sangat besar. Dia tidak tahu seberapa tinggi dan ke mana tujuannya. Kemudian, dia melihat ke gunung ungu yang sangat besar. Kekuatan menembus langit ditekan. Namun, Si Feng merasa bahwa seni bela dirinya tidak ditekan. Bagi petapa bela diri bintang tuju dan kaisar bela diri, jika ia tidak dapat menembus langit, tidak sulit baginya untuk melompat ke atas gunung. Ayo pergi. Kemudian, Si Feng berteriak pada desa. Dia menginjak tanah dan terjadi ledakan keras. Tubuh Si Feng menyerbu menuju gunung ungu besar. Dengan suara keras, kaki kanan Si Feng menginjak dinding gunung ungu. Kemudian, dia menginjak dinding batu ungu dengan sudut 45 derajat dan bergegas mendaki gunung. Sosok putihnya melintas dengan cepat di gunung ungu yang sangat besar. Di belakang Si Feng, terdengar ledakan keras. Setelah Si Feng muncul, mayat kaisar juga bergegas dan menginjak dinding batu. Si Feng berlari mendaki gunung dengan cepat. Namun, dia selalu waspada dan tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, ini adalah pagoda bela diri surgawi tingkat ke-9. Tidak mudah bagi mereka untuk mendaki gunung. Namun, di luar dugaan Si Feng, dia dan disa berlari sekitar 6 jam di dinding batu ungu, sampai mereka berada di udara. Tidak ada bahaya atau serangan. Namun, mereka tidak mengetahui seberapa tinggi gunung tersebut. Bahkan dengan kecepatan mereka, mereka masih tidak dapat melihat puncak gunung setelah 6 jam. Seolah gunung ungu ini tidak ada habisnya. Kemudian, Si Feng dan disa berlari selama 6 jam lagi. Kemudian, 6 jam berlalu, dia menunduk dan melihat ke bawah gunung. Saat ini, dia tidak bisa lagi melihat dasar gunung. Baru setelah Si Feng dan disa berlari selama 2 hari 2 malam di gunung ungu ini, mereka secara bertahap menemukan sesuatu yang tidak biasa. Semakin tinggi mereka berlari, semakin gelap pula langitnya. Kemudian berubah menjadi kegelapan, dan kemudian berubah menjadi ungu lembut. 5 hari telah berlalu sekarang. Si Feng dan disa melihat bulan purnama ungu muncul di langit. Itu memancarkan cahaya bulan ungu lembut, menerangi dunia. Di bawah bulan purnama, tidak ada apapun. Lebih jauh ke bawah, Si Feng dan disa melihat tebing. Sial, kami akhirnya sampai di sini. Melihat tebing itu, Si Feng mengutuk dalam hatinya. Segera setelah itu, Si Feng mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya dan menginjak dinding batu ungu. Dengan, ledakan, sosok Si Feng meledak seperti bola meriam, terbang lurus ke atas. Tubuh Si Feng melesat ke puncak tebing. Lalu, dia melayang ke bawah. Pada saat ini, Si Feng akhirnya mendarat di puncak gunung ungu sialan ini. Setelah itu, dengan suara keras, tubuh disa juga terjatuh ke tanah. Kami akhirnya sampai di sini. Aku benar-benar ingin menghancurkan gunung sialan ini menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Saat disa berbicara, dia tiba-tiba melontarkan pukulan ke arah gunung ungu di bawah kakinya. Bang, suara ledakan terdengar. Namun, itu hanyalah suara ledakan. Dengan kekuatan kaisar bela diri bintang satu, tidak sulit baginya untuk menghancurkan gunung. Namun, ketika pukulan kuat disa mendarat di gunung ungu, selain ledakan keras, gunung ungu itu tidak bergerak sama sekali. Terlebih lagi, tidak ada retakan di tanah di bawah tangan kanan disa. Ini, gunung ini kokoh sekali. Disa berseru kaget sambil menatap tanah ungu di bawah tinjunya. Segera setelah itu, disa mulai membombardir tanah dengan tinjunya berulang kali. Baiklah, berhentilah membuang-buang energi Anda. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mampu mempertahankan gunung ini. Melihat disa masih meninju gunung, kata si Feng. Sejak dia tiba di puncak gunung, dia telah melihat sekeliling. Namun, ruang di puncak gunung ungu itu tidak besar. Itu seukuran lapangan seni bela diri. Itu tandus dan si Feng tidak melihat sesuatu yang aneh. Kemudian, si Feng mulai berjalan mengitari puncak gunung. Ketika disa mendengar kata-kata si Feng, dia berhenti memukuli gunung ungu. Dia mengangguk setuju dan berkata, itu benar. Aku ingin tahu dari bahan apa gunung ini dibuat. Keras sekali. Kekuatanku bahkan tidak bisa menggerakkannya. Jika aku menggunakan bahan ini untuk membuat senjata, aku yakin itu akan menjadi senjata yang hebat. Si Feng mengabaikan disa dan terus berjalan mengitari puncak gunung. Dia ingin melihat apakah ada formasi atau apakah formasi itu menyembunyikan sesuatu. Namun, setelah berjalan mengelilingi gunung, si Feng masih tidak menemukan apapun. Ini aneh. Apakah hanya ini yang ada di pagoda surga bela diri tingkat sembilan? Bagaimana cara saya lulus ujian dan mendapatkan kekuatan misterius tingkat ini? Si Feng mengerutkan kening saat dia merenung. Kemudian, dia melihat ke langit dan menatap bulan Purnama Ungu yang tergantung tinggi di langit. Namun, saat pandangan si Feng tertuju pada bulan Purnama Ungu, jantungnya berdetak kencang. Serangan jiwa kuat yang tak terlihat datang dari bulan Purnama Ungu. Bahkan dengan energi jiwa tingkat 8 Marsial Saint Si Feng, dia baru menyadarinya ketika serangan jiwa yang tak terlihat menghantam jiwanya. Jiwa Si Feng tiba-tiba terluka. Setegup darah segar muncrat dari mulut Si Feng. Eh, apa yang telah terjadi? Ketika Disa menyadari bahwa Si Feng terluka, dia segera bergerak dan muncul di depan Si Feng. Disa memandang Si Feng yang sedang membungkuk dengan kepala menunduk. Dia mengulurkan tangannya untuk mendukung Si Feng dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi padamu? Apa yang telah terjadi? Apakah ada sesuatu yang menyerangmu di sini? Saat Disa berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Dia waspada. Jika itu bisa melukainya tanpa dia sadari, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dengan dukungan Disa, Si Feng menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia perlahan menegakkan tubuhnya dan berkata, jangan lihat bulan ungu. 634. Tingkat ke-9 dari tingkat tertinggi pagoda surgawi jalur Beladiri, puncak gunung ungu. Si Feng baru saja membuka mulutnya untuk meminta Disa agar tidak melihat bulan purnama di langit ketika Disa tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat bulan purnama ungu di langit. Ketika Si Feng menegakkan tubuhnya, dia melihat Disa dengan kepala terangkat. Namun, Si Feng menyadari bahwa Disa sedang melihat bulan purnama di langit dan tidak ada yang salah dengannya. Disa menunduk lagi dan menatap Si Feng dengan bingung. Dia bertanya, Tuan, ada apa dengan bulan ungu? Pada saat ini, Si Feng ingin mengingatkannya bahwa ini adalah mayat yin, keberadaan khusus di benua Tianheng. Mereka hidup dengan cara yang istimewa dan misterius. Mereka tidak mempunyai jiwa. Tanpa jiwa, tidak ada serangan jiwa sama sekali. Si Feng membuka mulutnya dan bertanya pada Disa, apakah kamu menemukan sesuatu dari bulan ungu? Baru saja, ketika dia menemukan keanehan bulan ungu, Si Feng juga tahu bahwa ujian pagoda surgawi jalur Beladiri tingkat ke-9 seharusnya dilakukan pada bulan ungu di langit. Namun, bahkan dengan kekuatan jiwa Si Feng saat ini, dia tidak dapat melihat bulan ungu. Saat dia melihatnya tadi, jiwanya terluka parah. Sekarang, Si Feng menaruh harapannya pada Disa, yang tidak memiliki jiwa dan tidak akan terpengaruh oleh serangan jiwa. Tidak ada apa-apa. Disa masih memasang ekspresi kosong di wajahnya saat dia berkata, Lihat lebih dekat, kata Si Feng. Oh, jawab Disa, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Si Feng, dia tidak berani melanggar perintah Si Feng. Dia mengangkat kepalanya dan terus memandangi bulan ungu di langit. Si Feng memandang Disa dan menunggu Disa menemukan sesuatu. Kemudian, Si Feng mendengar Disa tiba-tiba berseru, ada seseorang. Ada seorang lelaki tua di bulan ungu. Pria tua, mendengar kata-kata Disa, Si Feng mengerutkan kening. Setelah itu, Si Feng mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke kepala Disa. Sambil berpikir, dia mengendalikan Disa dan merefleksikan pemandangan yang dia lihat ke dalam pikiran Si Feng. Segera, sebuah gambaran muncul di benak Si Feng. Ada bulan sabit di langit, dan di tengah bulan, seorang lelaki tua berambut ungu, berjanggut ungu, dan berjubah ungu sedang duduk bersila di bulan. Saat jiwa Si Feng menatap sosok ungu di benaknya, lelaki tua di benaknya tiba-tiba membuka matanya. Itu hanyalah gambar yang dikirimkan oleh Disa. Dia sebenarnya bisa, bergerak. Kemudian, dia membuka matanya dan memandangnya. Wajah lelaki tua berjubah ungu itu acuh-ta'acuh saat dia berbicara. Kemudian, suara acuh-ta'acuh dan tanpa emosi terdengar di benak Si Feng. Kembali, lawanmu di lantai ini adalah aku, kamu. Anda bukan tandingan saya. Tak seorang pun yang telah memasuki pagoda bela diri surgawi bisa menandingiku. Ketika Si Feng mendengar suara ini, itu adalah suara yang sama yang terdengar di benaknya ketika dia melewati tingkat ke-7 dan ke-8. Jadi itu dia. Kamu adalah roh senjata dari pagoda bela diri surgawi. Si Feng menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan lelaki tua berjubah ungu itu. Wajah lelaki tua berjubah ungu itu masih acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berkata, Pagoda bela diri surgawi adalah aku. Akulah pagoda bela diri surgawi. Selama kamu memasuki pagoda bela diri surgawi, akulah penguasa tempat ini. Tidak ada yang bisa menentangku. Si Feng tidak menyangka bahwa orang yang menantang tingkat ke-9 adalah roh senjata dari pagoda bela diri surgawi. Ini penipuan yang keterlaluan. Menurut roh senjata, dialah penguasa tempat ini. Dia adalah, langit tempat ini. Kecuali si Feng memiliki kekuatan untuk melampaui pagoda bela diri surgawi, hanya angan-angan baginya untuk melewati tingkat ke-9. Si Feng saat ini jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bukan hanya si Feng, bahkan bisa tidak memiliki kekuatan untuk melampaui pagoda bela diri surgawi. Kalau tidak, jika dia memiliki kekuatan untuk melampaui pagoda bela diri surgawi, dia tidak akan ditekan oleh pagoda bela diri surgawi di kaki gunung. Dia tidak akan bisa terbang dan harus berlari di sepanjang tembok gunung ungu. Tidak peduli betapa engganya si Feng, dia harus menghadapi kenyataan ini. Di jalur seni bela diri, tidak mungkin segalanya berjalan sesuai keinginan seseorang. Sudah sangat bagus dia bisa mencapai level ke-9. Roh senjata akan kembali suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan mengalahkanmu. Si Feng berkata dengan tegas sambil menatap lelaki tua berjubah ungu itu lagi di benaknya. Meskipun dikatakan bahwa seseorang hanya dapat memasuki pagoda bela diri surgawi sekali seumur hidup, jika seseorang memiliki kekuatan untuk melampaui pagoda bela diri surgawi, maka batasan dan berapa kali seseorang dapat masuk tidak akan ada gunanya. Dari gambaran roh senjata di benaknya, si Feng sudah bisa merasakan bahwa jika dia ingin mengalahkannya dan memiliki kekuatan untuk melampaui dirinya, dia harus kembali ke puncak kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Jika kamu bisa mengalahkanku suatu hari nanti, aku akan membawamu ke dunia yang lebih luas. Kata lelaki tua berjubah ungu itu lagi. Dunia yang lebih luas, maksudnya itu apa? Mungkinkah pagoda bela diri surgawi memiliki lebih dari sekedar tingkat ke sembilan? Si Feng bertanya dengan ragu setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah ungu itu. Pagoda bela diri surgawi ada akhirnya, tetapi seni bela diri tidak ada habisnya. Roh senjata meninggalkan dua kalimat ini dalam pikiran si Feng. Setelah itu, lelaki tua berjubah ungu itu perlahan menghilang dari pikiran si Feng. Suara tanpa emosi itu juga perlahan menghilang dari pikiran si Feng. Pagoda bela diri surgawi ada akhirnya, tapi seni bela diri tidak ada habisnya. Si Feng dengan lembut mengulangi kata-kata yang ditinggalkan oleh roh senjata. Dia sedikit mengernyit dan gambaran di benaknya menghilang. Tangan kanan yang menekan kepala disa juga perlahan mengendur. Mata si Feng yang sedikit tertutup juga perlahan terbuka. Dia memandang disa, yang ada di depannya, mengerutkan kening saat dia melihat si Feng. Si Feng berkata kepadanya, Ayo pergi. Karena tidak ada cara untuk menembus level ke sembilan, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Pergi. Ketika disa mengucapkan kata pergi, dia melihat ke arah tebing tempat mereka naik. Namun, si Feng mengulurkan tangan kirinya ke arah disa. Lampu merah darah menyala di tangan kiri si Feng dan tubuh disa. Disa tersedot kembali ke ruang tablet batu berwarna merah darah oleh si Feng. Biarkan aku pergi, kata si Feng. Suaranya bergema antara langit dan bumi. Saat suara si Feng terdengar, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Sosok si Feng menghilang dari puncak gunung ungu raksasa. Di istana bawah tanah di luar pagoda bela diri surgawi, ketika 12 ahli keluarga Lan masih menatap pagoda bela diri surgawi, mereka tiba-tiba melihat kilatan cahaya ungu di pintu masuk pagoda bela diri surgawi. Setelah itu, sosok berwarna merah darah muncul di depan mata mereka. Pemuda, jenius tak tertandingi yang telah memasuki pagoda bela diri surgawi tingkat 9, iblis tak tertandingi, telah kembali. Saat ini, semua mata terfokus pada sosok berwarna merah darah. Seolah-olah mereka sedang melihat kembalinya monster. 635 Begitu si Feng keluar dari pagoda bela diri surgawi, dia memandang kaisar Lan Yuan, pangeran Guang Lan Guang, dan orang-orang tua di sepuluh pilar naga emas dan berkata, Ben Sao telah kembali. Petapa bela diri bintang tujuh. Kamu sudah menjadi petapa bela diri bintang tujuh. Salah satu lelaki tua di pilar naga emas berseru sambil menatap si Feng. Pada usia enam belas atau tujuh belas tahun, dia sudah menjadi petapa bela diri bintang tujuh. Di seluruh darat Antian Heng, dia dianggap sebagai bakat langka. Petapa bela diri bintang tujuh. Anda adalah petapa bela diri bintang tujuh. Kaisar Lan Yuan hanyalah seorang petapa bela diri bintang empat. Ketika si Feng keluar dari pagoda bela diri surgawi, dia tidak bisa melihat melalui budidaya si Feng. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua dari keluarga Lan, dia juga berseru. Kemudian, seluruh istana bawah tanah dipenuhi dengan seruan. Begitu si Feng keluar, dia menjadi pusat perhatian di istana bawah tanah. Petapa bela diri bintang tujuh. Huff. Sage bela diri bintang tujuh. Anda akhirnya keluar untuk orang tua ini. Orang tua ini pasti akan membuat monster tak tertandingi seperti memati sebelum waktunya di kota kekaisaran Sky Misku. Di antara mereka, barang antik tua yang sebelumnya berdebat dengan Lan Yuan dengan murung menatap si Feng dan berkata dengan keras di dalam hatinya. Si Feng mengabaikan semua orang dan berkata kepada kaisar Lan Yuan, bawa Ben Sao keluar. Oke, Lan Yuan menjawab dan mengangguk. Kemudian, Lan Yuan dan pangeran Guang Lan Guang membawa si Feng keluar dari istana bawah tanah. Setelah si Feng dan Lan Yuan meninggalkan istana bawah tanah, barang antik tua bernama Lan Jie, yang pernah berkonflik dengan Lan Yuan, berkata kepada barang antik tua lainnya, jangan khawatir. Semuanya, pemuda ini terlalu berbahaya. Kita seharusnya tidak membiarkan dia memasuki pagoda bela diri surgawi. Sekarang, dia baru berusia 16 atau 17 tahun dan dia sudah menjadi petapa bela diri bintang tujuh. Jika dia terus berkembang, dia mungkin akan menggulingkan kerajaan kabut langit kita. Kemungkinan besar negara yang diciptakan nenek moyang kita akan direbut olehnya. Ini, setelah mendengar kata-kata Lan Jie, salah satu lelaki tua itu terkejut dan berkata, ini, ini tidak mungkinkan. Bagaimanapun, dia adalah menantu Lan Yuan. Huff, mustahil. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lan Jie mendengus dingin dan berkata, dalam sejarah wilayah timur, hanya ada kurang dari 10 kejadian di mana Permaisuri mengubah dinasti. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika pemuda ini tumbuh dan menerobos ke alam kaisar bela diri di masa depan, siapa yang dapat menghentikannya mengambil alih kerajaan yang diciptakan nenek moyang kita? Kalau begitu, anak ini memang dalam bahaya. Seorang lelaki tua menganggup dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya setelah mendengar kata-kata Lan Jie. Menurutku, kita harus membunuh anak ini sebelum dia dewasa untuk mencegah masalah di masa depan. Ayo lakukan malam ini, Lan Jie berkata dengan sengit. Sekarang bukan waktunya. Setelah mendengar keputusan Lan Jie, salah satu lelaki tua itu berkata, sekarang dia adalah petapa bela diri bintang tujuh, dia memiliki kekuatan untuk membantu kita menyegel makhluk jahat itu. Jika kita membunuhnya malam ini, sumber daya yang kita gunakan untuk membukanya pagoda bela diri surgawi akan sia-sia. Sekarang bukan waktunya. Kemudian, lelaki tua itu menganggup dan berkata, benar. Sekarang bukan waktunya. Jika kita ingin menyingkirkannya, kita hanya bisa melakukannya di masa depan. Selanjutnya, salah satu barang antik tua melihat kepilar naga emas di tengahnya. Barang antik tertua, paling senior, dan paling berkuasa berkata, Paman Kaisar, Anda yang membuat keputusan. Begitu barang antik tua mengatakan itu, semua wajah tua mulai menoleh dan menatap barang antik tua di tengah. Oh, haruskah saya mengambil keputusan? Barang antik tua tertua menyeringai dan berkata, benar. Bakat pemuda ini luar biasa. Saya belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidup saya. Menurutku bahkan Kaisar Jewyu, orang terkuat di dunia, tidak seberbakat dia pada usia ini. Jika dia besar nanti dan ingin mengambil alih kerajaan kabut langit kita, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah itu berarti Paman Kekaisaran setuju bahwa kita harus menyingkirkannya secepat mungkin? Lanjie berkata dengan gembira saat mendengar persetujuan lelaki tua itu. Bahkan jika dia setuju, akan lebih mudah untuk menyingkirkan pemuda ini. Itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati pada pemuda itu. Singkirkan dia, apa aku bilang kita harus menyingkirkannya. Orang tua itu bertanya pada Lanjie sambil tersenyum mengejek. Tapi Paman Kekaisaran, kamu baru saja mengatakan, kata Lanjie. Kemudian, barang antik tua terus bertanya pada Lanjie dengan nada mengejek, apakah menurutmu seorang jenius yang sebanding dengan sembilan Kaisar Neterward di masa mudanya akan menyukai kerajaan kabut surgawi kita di wilayah timur? Yang dia inginkan adalah langit luas di darat Antian Heng. Oh, itu benar. Paman Kekaisaran benar. Iya, jika itu adalah Kaisar Jewyu, apakah dia akan tertarik dengan kerajaan kabut langit kita? Dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi kaisar di masa depan jika dia tidak mati. Kerajaan kabut langit kita jelas bukan pilihannya. Pada saat itu, dia akan meremehkan kerajaan kabut langit kita. Setelah mendengar perkataan lelaki tua yang paling berkuasa, semua lelaki tua itu menjadi tercerahkan. Lanjie juga terdiam, sepertinya lelaki tua itu tidak akan membunuh kecil itu. Wajah Lanjie menjadi semakin muram ketika dia mengingat bagaimana si tua bangka itu mengejeknya sebelumnya. Namun, dia bukan tandingan si tua bangka itu. Karena itu, dia mendorong semua ejekan yang dia terima ke Sifeng. Dia, itu bajingan kecil itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan diejek seperti itu. Dia, harus dilakukan. Harus. Sifeng, Lan Yuan, dan Lan Guang sedang berjalan di lorong bawah tanah. Lan Yuan menghela nafas dalam hati dan berkata kepada Sifeng, Sifeng, ayo tinggalkan tempat ini. Jangan biarkan gadisku melihatmu lagi. Sifeng secara alami tahu siapa gadis yang dibicarakan Lan Yuan. Dia menoleh dan bertanya pada Lan Yuan, apakah dia baik-baik saja. Mendengar kata-kata Sifeng, Lan Yuan tersenyum pahit dan bertanya pada Sifeng, kamu menolaknya malam itu. Apakah menurutmu dia akan baik-baik saja? Kemudian, Lan Yuan terus berkata kepada Sifeng, sejak malam itu, dia menjadi semakin kuyuh dan perhatiannya sering teralihkan. Saya sudah memberitahunya bahwa Anda telah meninggalkan wilayah timur. Aku hanya berharap seiring berjalannya waktu, dia perlahan akan melupakanmu. Jadi, jika kamu tidak menerimanya, jangan tampil di hadapannya. Melihat Lan Yuan, Sifeng tidak melihat kaisar dari sebuah kerajaan besar, tetapi seorang ayah. Seorang ayah yang penuh ketidakberdayaan dan sakit hati karena putrinya. 636 Berjalan keluar dari lorong bawah tanah, Sifeng mengucapkan selamat tinggal pada Lan Yuan dan Lan Guang. Kemudian, dia diam-diam terbang keluar dari istana dan menuju gedung pedagang seribu harta karun. Kembali ke gedung pedagang seribu harta karun, si Jinsuai melihat Sifeng, yang sudah lama tidak dia lihat. Dia berkata dengan nada menggoda, Permaisuri pangeran kami, Anda akhirnya bersedia kembali setelah pergi begitu lama. Apa yang salah? Kamu sudah begitu lama tenggelam dalam kelembutanmu sehingga aku mengira kamu telah melupakanku. Sifeng bertanya pada si Jinsuai, Aku sudah pergi selama sebulan, kan? Tidak ada siang atau malam di pagoda surgawi seni bela diri, tetapi Sifeng memperkirakan bahwa dia telah berada di dalam selama sebulan. Mendengar kata-kata Sifeng, senyuman di wajah si Jinsuai melebar. Dia berkata sambil tersenyum, Ada apa? Anda begitu tenggelam dalam kelembutan Anda hingga lupa sudah berapa lama. Aku tidak menyangka bahkan kakakku si akan begitu bejat karena kecantikannya. Sinar matahari pasti sangat indah. Saya yakin Putri Linglong pasti sangat cantik. Setelah mendengar kata-kata si Jinsuai, Sifeng terdiam. Selama jangka waktu ini, dia belum tenggelam dalam kelembutannya. Pada dasarnya, dia tenggelam dalam pertempuran. Kemudian, dia selalu waspada. Tidak ada perasaan indah seperti yang digambarkan Sifeng. Haha, melihat Sifeng, si Jinsuai terkeke dan berkata, Sudah 26 hari sejak kamu meninggalkan gedung pedagang seribu harta karun. Sepuluh hari setelah kamu pergi, saudara Sifeng meminjam formasi transfer antar domain dari Kekaisaran Kabut Langit dan pergi ke utara wilayah. Dia memintaku untuk memberitahumu saat aku bertemu denganmu. Sifeng telah pergi. Namun, hal ini tidak mengejutkan. Dia datang ke sini karena dua alasan. Salah satunya untuk kontes pernikahan, dan yang lainnya untuk formasi transfer antar domain untuk pergi ke wilayah timur. Sekarang kontes pernikahan telah berakhir sejak lama, dia pasti sudah pergi. Awalnya, Sifeng telah membuat janji dengan Sifeng untuk pergi ke wilayah timur bersama. Dengan identitasnya sebagai murid Kinru Fan, Kerajaan Kabut Langit pasti akan memberinya wajah. Namun, sekarang Sifeng mengenal Lan Yuan, seharusnya tidak ada masalah meminjam formasi transfer antar domain dari Lan Yuan. Kamu masih berbicara. Si Jin Suai berkata, Sue Wuhan sedang menunggumu, tapi kamu telah tenggelam dalam kelembutanmu. Dia tidak sabar menunggumu kembali. Dia tidak tahu apakah kamu akan pergi ke wilayah utara atau tidak, jadi dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia pergi duluan. Oke, Sifeng mengangguk setelah mendengar kata-kata si Jin Suai. Dia harus pergi ke wilayah utara. Namun, dia telah berjanji pada Lan Yuan malam itu bahwa dia akan membantu keluarga Lan menghadapi kejahatan misterius yang disegel di bawah istana kekaisaran setelah dia keluar dari pagoda bela diri surgawi. Malam ini, dia akan beristirahat di rumah pedagang 10 ribu harta karun. Pagi-pagi sekali, dia akan pergi ke istana untuk mencari Lan Yuan. Dia akan pergi ke tempat makhluk jahat itu disegel dan melihatnya. Semakin cepat dia bisa mengatasinya, semakin cepat dia bisa meminjam formasi teleportasi antar domain darinya. Sekarang dia memiliki disa, sabit peraknya, dan begitu banyak barang antik tua dari keluarga Lan, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi makhluk jahat dengan kekuatan kaisar bela diri bintang 1. Hanya gadis itu, si Feng menghela nafas dalam hatinya ketika dia mengingat Lan Yuan mengatakan bahwa gadis itu menjadi semakin kuyu setelah ditolak olehnya malam itu. Lambat laun, si Jinsui menyadari bahwa si Feng bertingkah aneh. Dia membuang ekspresi menggoda di wajahnya dan bertanya pada si Feng, ada apa? Kenapa kamu tidak terlihat terlalu bahagia? Mungkinkah? Mungkinkah keluarga Lan memutuskan pertunangannya? Kemudian, si Jinsui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Monster sepertimu memiliki penampilan dan bakat. Anda bahkan berhasil membunuh pemimpin sekte Longhu. Wang Zuo. Klan Lan seharusnya senang dengan hal ini. Mungkinkah Putri Linglong sudah mempunyai kekasih? Dia menolakmu. Si Jinsui mulai membayangkan. Ada cerita seperti ini di benua Tianheng. Ada seorang putri, atau seorang wanita dari keluarga kaya, atau putri seorang tuan. Bagaimanapun, dia adalah wanita dari keluarga berkuasa. Namun, dia tidak menyukai mereka yang memiliki status sosial yang serasi, tuan muda yang tampan, ahli, atau jenius. Sebaliknya, dia jatuh cinta pada seorang sarjana miskin. Sampah bela diri. Dia bahkan jatuh cinta pada seorang pengemis. Yah, jangan menebak-nebak. Si Feng berkata pada si Jinsui. Kemudian, dia berkata, saya harus pergi ke wilayah utara dalam beberapa hari. Jika kamu membutuhkan sesuatu dariku di masa depan, hancurkan slip diok yang kuberikan padamu sebelumnya. Saya pasti akan datang pada saat pertama setelah saya merasakannya. Anda, Anda benar-benar pergi ke wilayah utara. Mendengar kata-kata si Feng, si Jinsui berteriak kaget. Dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Sepertinya dia telah ditolak oleh gadis tercantuk di wilayah timur. Menurut pemahaman si Jinsui tentang si Feng, jika dia benar-benar ditolak, dia mungkin akan melepaskannya. Kemudian dia akan meninggalkan wilayah timur dan meninggalkan tempat yang sangat menyakitinya ini. Si Jinsui mulai berpikir lagi dalam benaknya. Lalu, dia menghela nafas dalam hatinya. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Malam ini, pergi dan siapkan meja makanan dan anggur. Ayo minum sepuasnya. Si Feng berkata pada si Jinsui. Apakah dia ingin mabuk untuk menenggelamkan kesedihannya? Lalu, si Jinsui tersenyum pada si Feng. Dia merasa jika dia tersenyum padanya dan memiliki teman baik seperti dia untuk minum bersamanya, suasana hatinya akan lebih baik. Si Jinsui menjawab sambil tersenyum, Oke, malam ini, mari kita minum sepuasnya dan lupakan semua kesusahan dan kesedihan kita. Jangan pulang sampai kita mabuk. Iya, jangan pulang sebelum kita mabuk. Si Feng menganggup pada si Jinsui. Kemudian, si Jinsui memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan jamuan makan. Malam itu, si Feng dan si Jinsui banyak minum. Terlebih lagi, si Jinsui sudah putus dengan si Feng, jadi dia meminum minuman keras. Setelah tiga putaran minum, hari sudah hampir tengah malam. Saat itulah si Jinsui meninggalkan kamar si Feng dalam keadaan mabuk. Setelah si Jinsui pergi, si Feng pergi tidur. Dia duduk bersila di tempat tidur, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Namun, saat si Feng menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya lagi. Dia merasakan ada tamu tak diundang yang baru saja datang dengan diam-diam. Keluar, si Feng berteriak dingin ke kamar. Saat si Feng berteriak, tawa lama terdengar di ruangan itu. Haha, kamu benar-benar monster. Raja ini menggunakan teknik gerakan keluargalan untuk menyembunyikan sosokku, tapi kamu masih menemukanku. Anda, kamu sungguh luar biasa. Saat tawa tua itu bergema, sosok emas perlahan muncul di ruangan itu. Si Feng menatap sosok emas yang muncul di depannya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah naga emas. Wajahnya penuh kerutan, dan waktu meninggalkan banyak bekas di wajahnya. Sekilas si Feng mengenali lelaki tua ini. Ini adalah salah satu barang antik kuno yang dia lihat di istana bawah tanah keluargalan. Ini benar-benar kamu, si Feng berkata dengan dingin sambil melihat barang antik tua keluargalan. 637. Itu kamu. Ini aku. Lanjie tampak bingung ketika mendengar apa yang dikatakan si Feng. Sepertinya si Feng mengira dia akan datang mencarinya. Si Feng melanjutkan, Saat kamu melihat Ben Sao hari ini, kamu mengungkapkan jejak niat membunuh terhadap Ben Sao. Ben Sao merasakannya. Oh, oh. Lanjie berbicara dengan lembut ketika dia mendengar si Feng, dan kemudian dia menganggup dengan pujian, sepertinya kamu tidak hanya memiliki surga yang menentang bakat alami dalam daubela diri, bahkan persepsi spiritualmu pun luar biasa. Seorang jenius sepertimu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, garis keturunan lelaki tua ini akan ditekan sepenuhnya lagi. Setelah itu, Lanjie melanjutkan, namun, saya bisa memberi Anda pilihan. Oh. Si Feng juga menjawab dengan, Oh. Dengan ekspresi tertarik, dia berkata, Ceritakan padaku. Pilihan yang kamu berikan pada Ben Sao. Lanjie berkata dengan suara rendah, Bukalah pikiranmu dan tanda tangani kontraktuan dan hamba denganku. Kamu akan melayaniku selamanya. Si Feng menganggupkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar saran Lanjie. Dia berkata, Oh, itu pilihan yang bagus. Anda dapat mengendalikan Ben Sao selamanya dan menanda tangani kontraktuan dan hamba dengannya. Anda tidak perlu takut Ben Sao akan mengkhianati Anda. Sekalipun Anda meminta Ben Sao menjadi babi atau anjing, Ben Sao akan melakukannya. Itu ide yang bagus. Kamu tidak punya pilihan lain sekarang. Entah kamu tunduk pada orang tua ini selamanya, atau kamu mati. Ketika Lanjie mengucapkan kata terakhir, aura pembunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Si Feng berkata dengan santai ketika dia merasakan niat membunuh yang keluar dari Lanjie. Dia berkata, Seorang petapa bela diri bintang delapan. Anda dapat dianggap sebagai ahli yang tiada tarannya di wilayah timur. Pria tua. Saat Si Feng berbicara, nadanya menjadi dingin. Kamu menginginkan nyawa Ben Sao. Bahkan jika kamu berkultivasi selama seratus tahun lagi, kamu tidak akan bisa membuat Ben Sao tunduk padamu. Berani sekali kamu. Bahkan sampai sekarang, kamu masih keras kepala. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Lanjie merauh marah. Tangan kanannya membentuk cakar, dan pusaran emas muncul di ruangan dengan Lanjie sebagai pusatnya. Pusaran emas itu berubah semakin kecil dan mengecil saat berkumpul di tengah cakar kanan Lanjie. Sebuah bola cahaya emas seukuran kepala manusia terbentuk di tengah cakar Lanjie. Bola cahaya emas memancarkan kekuatan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Mati. Lanjie menggeram. Pada saat yang sama, dia mendorong cakarnya ke depan, dan bola cahaya emas yang terkondensasi di tengah cakarnya melesat ke arah Si Feng. Petapa bela diri bintang delapan telah menyerang dengan sekuat tenaga. Sepertinya Lanjie akan membunuh Si Feng dengan serangan ini. Ekspresi Si Feng tetap tidak berubah saat dia melihat bola cahaya emas Lanjie. Dia duduk bersila di tempat tidurnya seolah dia tidak menganggap serius serangan Lanjie. Kemudian, Si Feng melanjutkan dengan santai, dasar bajingan tua yang terlalu percaya diri. Kamu telah menyianyiakan seluruh hidupmu dengan hidup seperti anjing. Ben Sao tidak ingin membuang waktu lagi untukmu. Pada saat yang sama, tangan kiri Si Feng membentuk telapak tangan dan cahaya merah muncul di tengah telapak tangannya. Mengaum, saat lampu merah darah menyala di depan Si Feng, raungan ganas seperti binatang buas terdengar. Seluruh ruangan langsung bergetar hebat. Untungnya, Tuan Muda ini telah membuat batasan di ruangan ini sebelumnya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut hanya dengan suara gemuruh ini. Si Feng berbicara sekali lagi saat dia melihat ruangan yang bergetar hebat di depannya. Saat ini, sosok sehitam tinta muncul di depan tempat tidurnya. Siapa lagi selain Disa? Saat Disa muncul, dia mengeluarkan raungan yang ganas. Bola cahaya emas, yang berisi kekuatan petapa bela diri bintang delapan, langsung hancur oleh aumannya. Pada saat ini, ketika dia melihat Disa yang tiba-tiba muncul, ekspresi Tua Lanjie berubah drastis. Ini, kekuatan ini, kekuatan ini, apakah itu, kekuatan Kaisar bela diri, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Pergi dan kalahkan bajingan tua itu. Suara santai Si Feng bergema di ruangan itu sekali lagi. Ya Tuan, Disa menjawab dan berlari menuju Lanjie. Mas Tuan, seorang pelayan alam Kaisar bela diri, siapa, siapa pria ini? Lanjie semakin terkejut saat mendengar percakapan singkat antara Si Feng dan Disa. Namun, pada saat ini, Lanjie menyadari bahwa dia telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Dia segera berhenti memikirkannya dan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Saat ini, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia dengan cepat mundur. Ketika dia hendak mencapai jendela, dia dengan cepat berbalik dan bersiap untuk terbang. Huh, mencoba melarikan diri, dengusan dingin yang menghina terdengar dari belakang Lanjie, dan kemudian Lanjie merasakan sakit yang luar biasa di kulit kepalanya. Ekspresi Lanjie berubah drastis sekali lagi, dan kali ini, dipenuhi dengan keheranan. Sebuah firasat buruk memenuhi pikirannya. Saat dia berbalik, Disa sudah muncul di belakangnya. Disa mengulurkan tangan kanannya dan menjambak rambut putih Lanjie. Lalu, Disa menarik Lanjie kembali. Disa mengulurkan tangan kirinya dan meraih tenggorokan Lanjie. Di tangan Disa, petapa bela diri bintang delapan Lanjie tidak bisa menahan sama sekali. Dia tidak berbeda dengan ayam. Dalam sekejap, Disa muncul di depan Sifeng. Dia menunjuk ke arah Lanjie dan bertanya pada Sifeng, Tuan, bagaimana kita harus menghadapi bajingan tua ini? Saat itu, tenggorokan Lanjie ada di tangan Disa. Dia tampaknya telah kehilangan sikap seorang petapa bela diri bintang delapan dan tidak berbeda dengan orang tua yang kesepian. Lanjie, yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, menoleh ke Sifeng dan bertanya dengan mata terbelalak, Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Identitas Ben Sao bukan urusanmu. Sifeng memandang Lanjie dan berkata dengan dingin. Aku, Lanjie kehilangan kata-kata. Lalu, dia dengan cepat berkata kepada Sifeng, Maafkan aku. Demi masa tuaku, Demi fakta bahwa aku adalah paman Kekaisaran Agung Lanyuan, Tolong ampuni kehidupan lamaku. Ketika Lanjie memohon belas kasihan pada Sifeng, Wajah lamanya dipenuhi penyesalan dan belas kasihan. Melihat penampilan Lanjie saat ini, Cibiran di wajah Sifeng semakin dalam. Dia terus berbicara dengan dingin. Bajingan tua, apakah kamu menyesalinya sekarang? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Anda sudah tua dan paman Agung Lanyuan. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Bensao. Karena kamu menginginkan nyawa Bensao, Kamu tidak perlu terus hidup. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Ketika Lanjie mendengar kata-kata Sifeng, Dia langsung berteriak. Aku, aku, aku bersedia membuat pilihan itu. Aku bisa melepaskan pikiranku dan membentuk kontraktuan dan hamba denganmu. Agar bisa hidup, Lanjie bersedia membentuk kontraktuan dan hamba dengan Sifeng Dan menjadi budak Sifeng. 638 Sifeng mencibir sambil menatap Lanjie, yang lehernya dipegang oleh disa. Ketika Sifeng mendengar bahwa Lanjie bersedia menandatangani kontraktuan pelayan dengannya dan menjadi budaknya, Dia mencibir dan berkata, Kamu tidak layak. Lanjie adalah seorang petapa bela diri bintang delapan dan paman kekaisaran Agung Kaisar Kerajaan Kabut Langit. Jika orang seperti itu bersedia menjadi budak, Kata-kata Sifeng tentang, Kamu tidak layak, lebih buruk daripada tamparan di wajah Lanjie. Wajah tua Lanjie dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Matanya melebar saat dia menatap Sifeng dan berkata, Kamu. Akhiri orang tua ini, Sifeng memerintahkan disa. Begitu Sifeng selesai berbicara, Disa segera mengangkat tinjunya yang besar dan hitam pekat. Mendengar kata-kata Sifeng dan melihat tinju besar Disa, Keterkejutan dan kemarahan yang baru saja muncul di wajah lama Lanjie menghilang dengan segera. Dia menatap tinju Disa dengan ketakutan. Sebelum tinju itu tiba, Dia sudah melolong dan menjerit menyakitkan seperti babi yang disembeli. Semakin tua dia, semakin takut dia akan kematian. Bam! Pukulan kuat Disa telah menghancurkan kepala Lanjie hingga berkeping-keping. Pada saat itu, Sifeng mulai mengaktifkan keterampilan dunia bawah Jeyu Dan melahap energi kematian dan energi jiwa Lanjie. Kemudian, nyala api merah keluar dari tubuh Sifeng menuju tubuh tanpa kepala di tangan Disa. Setelah melewati tubuh tanpa kepala, Ia berguling kembali. Tubuh tanpa kepala Lanjie telah terbakar habis oleh api merah. Meskipun Sifeng telah melahap energi kematian dan darah petapa bela diri bintang 8, Dia membutuhkan banyak energi untuk menjadi petapa bela diri bintang 7. Energi kematian dan darah Lanjie bahkan tidak dapat mengisi setengah dari energi yang dia butuhkan. Namun, setelah melahap energi jiwa petapa bela diri bintang 8, Energi jiwa Sifeng meningkat dari petapa bela diri bintang 1 menjadi petapa bela diri bintang 2. Begitu jiwa seseorang mencapai tingkat Sein, Kekuatan-kekuatan jiwa seseorang akan berbeda seperti langit dan bumi. Para seniman bela diri dari benua Tianheng sudah mulai menggunakan level bintang untuk membedakan diri mereka. Kemudian, Sifeng mengulurkan telapak tangan kirinya ke arah disa di depannya. Disa bersinar dengan cahaya merah darah dan disedot kembali ke ruang tablet batu merah darah oleh Sifeng. Dari awal hingga akhir, kaki dan lutut Sifeng tidak bergerak dari ranjang kayu. Kemudian, Sifeng menutup matanya lagi dan memasuki kondisi kultivasi. Istana Bawah Tanah Keluargalan Dari 10 pilar naga emas, yang semula milik Lanjie kini kosong. Hanya 9 orang tua yang tersisa, duduk bersila di pilar naga emas masing-masing saat mereka bercocok tanam. 10 pilar naga emas ini adalah harta karun yang ditempa oleh nenek moyang keluarga Lan seribu tahun yang lalu. Setiap pilar naga emas memiliki arah pengumpulan energi yang ajaib. Saat susunan itu diaktifkan, Yuan Ki Langit dan Bumi dalam jumlah tak terbatas akan tersedot ke dalam pilar naga emas. Kemudian, para seniman bela diri yang duduk di pilar naga emas dapat menyerap Yuan Ki Langit dan Bumi yang tak terbatas dari dalam untuk mengolahnya. Pada saat ini, mata 9 orang tua yang duduk di pilar naga emas terbuka satu per satu. Mereka mengangkat kepala pada saat yang sama dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Di atasnya tergantung batu-batu kristal seukuran telapak tangan. Batu-batu ini adalah batu jiwa. Setiap anggota rumah kekaisaran Lan memiliki jejak jiwa yang tercetak di batu jiwa mereka. Selama mereka mati, batu jiwa dengan jejak jiwa mereka akan redup dan hancur. Pada saat ini, orang-orang tua ini melihat batu jiwa di atas mereka telah meredup. Batu jiwa ini milik orang tua yang menghilang malam ini, batu jiwa Lan Jie. Batu jiwa Lan Jie telah meredup, yang berarti Lan Jie telah mati. Bang! Suara tajam terdengar. Di bawah tatapan sembilan pasang mata, batu jiwa yang meredup hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, salah satu orang tua berseru, Lan. Lan Jie telah meninggal. Lan Jie adalah seorang petapa bela diri bintang delapan. Di seluruh wilayah timur, dia bisa dikatakan sebagai salah satu dari sepuluh besar. Namun, orang seperti itu telah meninggal. Mendesah, melihat batu jiwa yang hancur, orang tua yang paling dirugikan menghela nafas. Lalu, dia perlahan berkata, Pada akhirnya, Lan Jie masih tidak mendengarkanku. Setelah mendengar itu, salah satu orang tua bahkan lebih terkejut lagi. Dia bertanya, Ah, Paman Kekaisaran Agung, tahukah kamu siapa yang membunuh Lan Jie? Kemudian, barang antik tua itu mengingat apa yang terjadi hari ini dan apa yang dia katakan. Dia berteriak ketakutan, Mungkinkah? Mungkinkah itu dia? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Lalu, semua orang tua memikirkan satu orang. Itu adalah pemuda yang baru saja keluar dari pagoda bela diri surgawi. Hari ini, Lan Jie menganjurkan agar orang ini dibunuh. Namun, mereka tidak menyangka Lan Jie akan benar-benar melakukannya. Dia tidak hanya gagal membunuh orang itu, tapi dia juga dibunuh oleh orang itu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Lan Jie adalah petapa bela diri bintang delapan. Ketika pemuda itu keluar dari pagoda bela diri surgawi, dia hanyalah seorang petapa bela diri bintang tujuh. Meskipun hanya ada perbedaan satu bintang antara petapa bela diri bintang tujuh dan petapa bela diri bintang delapan, itu adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Salah satu orang tua berkata dengan tidak percaya. Kemudian, orang tua lainnya menjawab, Bagaimana ini tidak mungkin? Jangan lupa bahwa Lan Yuan mengatakan bahwa orang ini telah membunuh petapa bela diri bintang empat ketika dia masih menjadi petapa bela diri bintang satu. Dengan bakat luar biasa orang ini, tidak ada apa-apa. Tidak mungkin, dia memasuki pagoda bela diri surgawi tingkat ke sembilan. Mendengar itu, orang tua lainnya mengangguk setuju dan berkata, Itu benar. Dia adalah seorang jenius yang memasuki pagoda bela diri surgawi tingkat ke sembilan. Di kota Kekaisaran Kabut Langit, selain Paman Kekaisaran Agung, siapa lagi yang bisa membunuh Lan Jie? Sudah cukup, Lan Jie dibunuh oleh orang ini. Kata orang tua di tengah ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Sejak dia mengatakan itu, Lan Jie pasti dibunuh oleh pemuda itu. Kemudian, orang tua di tengah berkata lagi, Karena orang ini memiliki kekuatan untuk membunuh Lan Jie, kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih rendah dari milikku. Di masa depan, jangan berpikir untuk mencoba membunuhnya seperti Lan Jie. Jangan mengundang masalah untuk dirimu sendiri. Tentu saja, kata orang-orang tua itu dan menganggupkan kepala. Bahkan Lan Jie telah dibunuh oleh pemuda itu. Siapa yang berani memprovokasi pemuda itu? Eh, 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 eh. 639 Di istana bawah tanah keluarga Lan, Sembilan barang antik tua bisa merasakan aura kuat turun ke kota Kaisar Kabut Langit. Si Feng juga sudah merasakannya sejak lama. Di sebuah ruangan di gedung pedagang seribu harta karun, Si Feng, yang telah berkultivasi dengan kaki bersila, Membuka matanya dan memandang ke langit malam melalui jendela kayu yang terbuka di ruangan itu. Pada saat itu, banyak sosok berdiri dengan bangga di langit malam di atas Sky Mist Imperial City. Totalnya ada 25 angka. Berdasarkan aura yang dipancarkan sosok-sosok ini, Orang dapat merasakan bahwa ke-25 orang ini semuanya adalah Marsial Sage. Dengan kedatangan 25 orang ini, Langit Malam Kota Kaisar Kabut Langit menjadi semarak. Rakyat jelata dan penggarap di kota semuanya merasakan tekanan kuat di langit malam. Banyak dari mereka yang terlihat terkejut, Tetapi ada juga kultifator yang mengenali orang-orang ini dan berteriak tidak percaya. Ya, itu sebenarnya adalah pemimpin Sekte Langit Bumi, Kun Tianyu. Ya Tuhan, pemimpin Sekte Langit Bumi Sekte secara pribadi telah datang ke Kota Kaisar Kabut Langit. Kun Tianyu, King Feye, Jue San, itu adalah pemimpin Sekte Langit Bumi dan penjaga kiri dan kanannya di tiga tanah suci. Pemimpin Sekte dari Sekte Langit Bumi, penjaga kiri dan kanan, Dan pemimpin Aula dari Aula Azuridregen, Aula Macan Putih, dan Aula Vermillion Bert juga telah datang. Sekte Langit Bumi telah datang ke Kota Kaisar Kabut Langit dalam formasi yang sangat besar. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di Kota Kaisar Kabut Langit? Seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, rumor mengatakan bahwa Ketua Aula Aula Kura-Kura Hitam Sekte Langit Bumi, Leng Yang, dibunuh oleh Sifeng. Selain itu, Sifeng juga membunuh Wakil Master Aula Kura-Kura Hitam, Bing Ao, di depan semua orang di arena selama kompetisi seni bela diri pencarian pasangan. Sekarang, nama Sifeng telah mengakar kuat di hati orang-orang di Kota Kaisar Kabut Langit. Dia tidak hanya memenangkan pernikahan melalui pertarungan, dia juga membunuh Si Xiao Hou, Wang Chong, Bing Ao, dan Bai Jun Suang dari Sekte Yuehua. Dia bahkan telah membunuh petapa bela diri bintang 4 yang terkenal, pemimpin Sekte Harimau Naga, Wang Zuo, yang menduduki peringkat kedua di antara 10 kekuatan besar. Dia telah membunuh 3 dari 10 kekuatan besar Kerajaan Kabut Langit. Sekarang, di Kota Kaisar Kabut Langit, siapa yang tidak mengetahui nama Sifeng? Itu, orang-orang itu adalah ahli dari kultus Matahari Bulan. Surga, Sekte Langit Bumi tidak hanya merupakan keturunan dari 3 tempat suci besar, bahkan Master Sekte Pemuja Matahari Bulan Ri Cheng Suan dan Ratu Sekte Yue Sihan telah memimpin ahli mereka ke Kota Kekaisaran Kabut Langit. Di Langit Malam, di depan 25 ahli, ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan janggut putih, Kun Tianyu. Ada dua sosok lain yang berdiri di samping Kun Tianyu. Berdiri di tengah-tengah ketiganya adalah seorang pria paru baya berjubah emas. Dia memiliki dahi yang penuh dan wajah yang agung. Dia adalah Master Sekte Sun muncul saat ini, Ri Cheng Suan. Di bagian depan jubah emas Ri Cheng Suan, ada gagak emas berkaki tiga, binatang, dewa kuno. Kultus Matahari Bulan dibagi menjadi kultus Dewa Matahari dan kultus Dewa Bulan. Para murid kultus Dewa Matahari menyembah Dewa Matahari Kuno, gagak emas berkaki tiga. Di samping Ri Cheng Suan berdiri seorang wanita menawan dan mempesona dengan jubah berwarna bulan. Dia adalah ratus sekte dari kultus Matahari Bulan, Yue Sihan. Meskipun Yue Sihan memiliki penampilan yang mempesona dan sosoknya dibalik jubah berwarna bulan bahkan lebih menggerahkan, ekspresi wajahnya dipenuhi dengan arogansi dingin. Tepat pada saat ini, di dalam istana Kekaisaran Sky Mist Imperial City, dua siluet emas melesat di udara, berhenti di depan 20 ahli. Ketika cahaya kemasan menghilang, siluet Lan Yuan dan pangeran Guang-Lan Guang dari klan Kekaisaran Langit Kabut terungkap. Master Sekte, Master Sekte, dan Ratu Sekte dari tiga tempat suci di wilayah timur telah membawa ahli mereka ke kota Kekaisaran Kabut Langit. Ada apa? Ekspresi Lan Yuan tenang saat dia melihat Kun Tianyu, Ri Cheng Suan, dan Yue Sihan di depannya. Keluargalan Kerajaan Kabut Langit selalu mengurusi urusan kita sendiri dengan tiga tempat suci. Mengapa kamu melakukan ini? Pangeran Guang juga berbicara. Huff, urus-urusan kita sendiri. Pada saat ini, Master Sekte Kun Tianyu, Kun Tianyu, dengan dingin mendengus dan berkata. Menantu Kerajaan Kabut Langitmu membunuh seorang pembuat teknik alam penguasa tingkat ketujuh dari Sekte Kun Skyku. Dia juga membunuh Master Aula Leng Yang dan wakil Master Aula Bing Ao dari Aula Kura-Kura Hitam milikku. Apakah ini yang kau sebut mengurus urusanmu? Urusan sendiri. Cepat dan beritahu bajingan kecil Si Feng itu untuk keluar. Oh, Si Feng. Lan Yuan berkata, Saya, Lan Yuan, mendirikan arena pernikahan. Meskipun Si Feng menang, dia tidak bersedia menjadi menantu saya. Oleh karena itu, masalahnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lan saya. Dia meninggalkan Sky Mist Imperial City beberapa hari yang lalu. Aku juga tidak tahu di mana dia. Anda, Huff. Setelah mendengar kata-kata Lan Yuan, Kun Tianyu mendengus dan berkata, Apakah menurutmu aku akan mempercayai kata-katamu? Jika kamu tidak menyerahkan Si Feng, jangan salahkan aku karena memandikan kota Kekaisaran Kabut Langit dengan darah. Memandikan kota Kekaisaran Kabut Langit dengan darah. Huff. Nada yang sombong. Tepat pada saat ini, teriakan dingin dan tua bergema di seluruh kota Kekaisaran Kabut Langit. Segera setelah itu, banyak sosok emas menerobos langit malam. Total ada sembilan angka emas. Mereka dengan cepat sampai di langit malam dan berhenti di belakang Lan Yuan dan Lan Guang. Sembilan sosok itu adalah sembilan barang antik tua keluarga Lan. Lan Yuan dan Lan Guang berbalik dan membungkuk pada barang antik tua di belakang mereka. Salam, Yang Mulia Leluhur. MN. Barang antik tua di tengah menganggup ke arah Lan Yuan dan Lan Guang. Kemudian, Lan Yuan dan Lan Guang mundur ke belakang sembilan barang antik tua itu. Kalian orang-orang tua dari keluarga Lan Kerajaan Kabut Langit masih hidup. Kun Tianyu melihat barang antik tua di depannya dan berkata dengan dingin. Namun, meski barang antik tua ini muncul, dia tetap tidak takut. He he. Pada saat ini, tawa kecil terdengar dari samping Kun Tianyu. Orang yang tertawa adalah pemimpin Sun muncul, Ri Cheng Suan. Setelah tertawa kecil, Ri Cheng Suan berkata dengan santai, keluarga Lan dikabarkan telah memperoleh harta rahasia yang dapat menambah usia seseorang hingga batasnya. Saya tidak menyangka itu benar. Orang-orang tua ini benar-benar orang tua. Jika mereka tidak mati, kekuatan keluarga Lan akan sebanding dengan tiga tanah suci kita. Huff. Sekte langit bumi, junior kultus matahari bulan. Orang tua yang berkabut, orang tua yang tua. Saat saya bertemu leluhur Anda, entah di mana Anda berada. Barang antik tua yang tidak bisa lebih tua lagi mendengus marah setelah mendengar kata-kata Kun Tianyu dan Ri Cheng Suan. Pada saat ini, wanita cantik dan menawan namun dingin dan sombong, Yue Sihan, mendengar percakapan mereka dan mengungkapkan ekspresi tidak sabar. 640. Di langit malam kota kekaisaran kabut langit, para ahli dari tiga tanah suci, sekte langit bumi, dan kultus matahari bulan turun. Kun Tianyu, master sekte dari sekte langit bumi, master sekte dari kultus matahari bulan, Ri Cheng Suan, dan master sekte dari kultus bulan langit, Yue Sihan, sama sekali tidak menaruh perhatian pada sembilan orang tua ini. Dengan sikap pantang menyerah, dia meminta mereka menyerahkan pemuda bernama Si Feng. Di antara sembilan lelaki tua, hanya satu dengan senioritas tertinggi yang merupakan petapa bela diri bintang sembilan. Delapan lelaki tua lainnya berkisar dari petapa bela diri bintang empat hingga petapa bela diri bintang delapan. Pemimpin sekte langit bumi, Kun Tianyu, adalah seorang petapa bela diri bintang sembilan. Meskipun pemimpin dan permaisuri sekte matahari bulan hanya berada di puncak petapa bela diri bintang delapan, ada rumor bahwa kultus matahari bulan memiliki dua pedang dewa yang disebut pedang dewa matahari bulan. Setelah pedang ilahi matahari bulan digunakan, pedang itu tak terkalahkan. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada orang yang selamat dari pedang ilahi bulan matahari dari sekte ilahi bulan matahari. Lan Yuan sudah memberitahumu bahwa Si Feng tidak mau menjadi menantu kaisar kekaisaran kabut langit kita dan sudah pergi. Kita tidak tahu kemana dia pergi. Tetua dengan senioritas tertinggi berkata dengan dingin kepada tiga orang di depannya. Wajah sesepuh itu dipenuhi rasa dingin. Hanya itu yang ingin aku katakan. Jika Anda tidak meninggalkan kota kekaisaran langit kabut, keluarga Lan kami tidak akan takut dengan tiga tanah suci. Ketika tetua itu mengucapkan kalimat terakhir, tubuhnya memancarkan niat bertarung yang menakjubkan. Karena keluarga Lanmu diam-diam menyembunyikan buronan dari sekte langit bumiku. Hal lama, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aku menindasmu karena kamu sudah tua. Mendengar kata-kata tetua itu, Kuntianyu berkata dengan dingin. Tampaknya keluarga Lan tidak mau menyerahkan orang itu. Segera setelah itu, aura muncul dari tubuh Kuntianyu dan melesat ke langit. Huff. Keluarga Lan saya diam-diam menyembunyikan buronan dari sekte langit bumi Anda. Sekte langit bumi Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah penguasa wilayah timur. Orang tua itu mendengus dingin. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengepal dan cahaya keemasan bersinar dari tinjunya. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung mewarnai seluruh area menjadi emas. Keras kepala. Setelah malam ini, keluarga Lan Kerajaan Kabut Langit tidak akan ada lagi di wilayah timur. Kuntianyu berteriak dengan dingin. Dia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan membantinya ke depan. Karakter, Tian, emas besar muncul dan terbang menuju kerumunan di depannya. Sekte langit bumi, salah satu teknik pamungkas yang diciptakan oleh pendirinya, Kaisar Langit Bumi. Telapak Tangan, Surga. Segera setelah telapak tangan, Surga, dilepaskan, aura yang sangat kuat menyebar ke seluruh langit malam. Semua orang dari keluarga Lan melihat ke arah telapak tangan, Surga, yang terbang ke arah mereka. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka diliputi keterkejutan. Selain barang anti kuno, semua orang merasa bahwa mereka tidak akan bisa menolaknya. Seolah-olah daging mereka akan dihancurkan oleh karakter emas. Ini adalah serangan pamungkas dari Marsial Saint Bintang 9. The Heaven Palem, salah satu keterampilan pamungkas yang diciptakan oleh Kaisar Tian Kun, sungguh luar biasa. Barang antik tua keluarga Lan masih berdiri dengan bangga di langit malam, ekspresinya tidak berubah. Dia berdiri dengan bangga di depan keluarga Lan dan melihat kata, Tian. Kemudian, lelaki tua keluarga Lan itu berteriak, Ha, tinjunya, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, meledak ke arah karakter, langit emas. Istirahatlah untuk yang mulia. Tinju emas dan karakter emas, Tian, bertabrakan satu sama lain. Ledakan, ledakan keras terdengar di seluruh area. Kemudian, semua orang melihat bahwa di bawah pukulan barang antik tua yang sangat tua, karakter, Tian, besar yang berisi kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba hancur dan dengan cepat menghilang ke langit malam. Bahkan kun Tianyu yang ada di sana juga memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia berteriak kaget, benda tua yang tak pernah mati ini ternyata sangat kuat. Kekuatannya telah melampaui kekuatanku dan mencapai kekuatan Kaisar Bela diri setengah langkah. Setelah menghancurkan karakter emas, langit, dengan satu pukulan, semua tatapan di kota Kekaisaran Kabut Langit terfokus pada barang antik tua yang sangat tua ini. Tidak ada yang menyangka bahwa klan-lan dari Kerajaan Kabut Langit akan menyembunyikan ahli yang tiada taranya. Dia benar-benar menghancurkan telapak tangan karakter, Tian, dari master sekte langit, Kun Tianyu, dengan satu pukulan. Barang antik tua menatap sekte langit bumi dan kultus bulan matahari di depannya dengan sikap pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Dia berteriak dengan suara yang dalam, karena kamu ingin membuat keluarga langku menghilang dari wilayah timur malam ini, maka kedua sektemu tidak perlu ada di wilayah timur. Suara tua namun bergema-bergema di seluruh area. Itu dia. Dia ingin menghancurkan sekte langit dan kultus matahari bulan dari tiga tanah suci besar. Kerajaan Kabut Langit kita akan menentang langit. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Kerajaan Kabut Langit kita masih memiliki ahli yang tiada taranya. Lalu, ada orang-orang tua di belakangnya yang juga memancarkan aura kuat. Dengan adanya mereka, kekuatan Kerajaan Kabut Langit kita tidak lebih lemah dari tiga tanah suci besar. Jadi Kerajaan Kabut Langit tempat kita berada sebenarnya sangat kuat. Seruan terkejut juga terdengar di seluruh kota Kekaisaran Kabut Langit. Huff! Arogan! Saat ini, teriakan sedingin es bergema di langit malam. Setelah mendengar kata-kata barang antik tua itu, Ratu Yue Sihan dari Kultus Sun Moon berteriak dengan dingin. Suara Master Sekte Ri Cheng Suan terdengar setelah teriakan dingin Master Sekte. Saya juga ingin melihat bagaimana Anda akan membuatnya sehingga dua Master Sekte kita tidak perlu ada di wilayah timur. Master Sekte Ri Cheng Suan dan Ratu Yue Sihan membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Dua pedang tajam muncul dari tubuh mereka. Pedang yang muncul dari tubuh Ri Cheng Suan berwarna matahari. Itu seperti matahari kecil, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menyala-nyala. Pedang yang muncul dari tubuh Yue Sihan berwarna bulan, memancarkan cahaya bulan yang dingin. Satu panas dan satu dingin, satu yin dan satu yang, satu matahari dan satu bulan. Kedua pedang itu adalah pedang dewa matahari bulan yang legendaris dari Kultus Matahari Bulan. Pedang Suci Bulan Matahari. Ketika barang antik tua itu melihat dua pedang yang muncul dari tubuh Ri Cheng Suan dan Yue Sihan, dia berteriak dengan suara yang dalam. Wajah lamanya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi muram. Pedang Suci Bulan Matahari, tebas. Memotong. Ri Cheng Suan dan Yue Sihan membentuk jari pedang dengan tangan kanan mereka secara bersamaan. Mereka menunjuk ke depan dan berteriak pada saat bersamaan. Begitu mereka berteriak, pedang Suci Bulan Matahari yang melayang di atas kepala mereka terbang keluar dan menebas barang antik tua keluargalan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.